Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah satu tanda-tanda besar yang menunjukkan dekatnya waktu kiamat ialah Dajjal Banyak hadis yang meriwayatkan perihal makhluk akhir zaman ini Yang akan membawa petaka dan fitnah yang besar bagi manusia Rupanya ia bukan hanya membawa petaka bagi umat manusia Namun juga bagi orang-orang terdekat termasuk kedua orang tua Jauh-jauh hari bahkan semenjak ia masih bayi ia telah membuat ibunya menderita Demikian dengan ayahnya ia telah membuat kehidupannya sangat sengsara Karena ulangnya ketika masih kanak-kanak Berikut ini kisah Dajjal yang membuat petaka bagi kedua orang tuanya Pertama, membawa petaka bagi ibunya Dajjal diperkirakan lahir sekitar 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad Kelahiran Dajjal adalah sebuah petaka bagi kedua orang tuanya Dari beberapa referensi dijelaskan Ibu Dajjal merupakan keturunan Yahuza atau Yahudi Sebenarnya, ibu dan bapak Dajjal sudah lama menantikan kehadiran anak Kemudian 31 tahun setelah pernikahan keduanya Barulah Dajjal lahir Nabi Muhammad pernah menerangkan tentang kelahiran Dajjal Bapak dan ibu Dajjal itu melewati pernikahannya Sekitar 30 tahun tanpa melahirkan satu anak pun Kemudian, lahirlah dari mereka seorang anak laki-laki yang buta sebelah matanya Ia menjadi orang yang paling berbahaya Dan paling sedikit manfaatnya bagi kedua orang tuanya dan umat manusia Kedua matanya tertidur tetapi hatinya tetap terjaga Dajjal lahir dari orang tua yang menyembah berhala Mereka menyembah berhala yang dibuat seperti sapi betina Dalam buku Izharu Al-Masy'at, Dajjal dijelaskan jika proses awal kelahiran Dajjal memang telah salah Dajjal merupakan hasil hubungan bapak dan ibunya ketika sang ibu sedang menstruasi Walaupun sedang menstruasi, kedua orang tua Dajjal melakukan hubungan suami istri Hingga akhirnya sang ibu mengandung Dajjal Dalam hubungan yang tidak layak itu, juga ada peran iblis Selanjutnya pada suatu malam yang menakutkan Diiringi hemusan angin dan hujan lebat Kedua orang tua Dajjal mendengar suara dari patung sapi betina yang mereka sembah Ucapan patung itu yang sebenarnya adalah iblis Dan iblis itu mengabarkan jika suami istri ini akan memiliki seorang anak laki-laki Kabar tersebut sama seperti keinginan kedua orang tua Dajjal Beberapa saat kemudian, akhirnya sang ibu hamil dan melahirkan Dajjal Ketika lahir, mereka mendapati Dajjal cacat pada matanya Selain cacat pada matanya, Dajjal kecil juga tidak seperti bayi lainnya Dia begitu suka tidur, bahkan ia tertidur selama 5 tahun Dan bayi Dajjal juga tidak mau menyusu dengan ibunya Akhirnya payudara ibunya membengkak hingga kemudian meninggal dunia Ibu Dajjal meninggal dunia sekitar 2 bulan pasca melahirkan Kedua, membawa petaka bagi bapaknya Setelah ibu Dajjal meninggal, tinggallah Dajjal yang masih kecil dengan bapaknya Namun Dajjal kecil selalu saja membawa petaka bagi bapaknya Pada suatu malam, saat itu usia Dajjal sekitar 4 tahun Tanpa semengetahuan bapaknya yang sedang tidur Dajjal merangkak menuju patung sapi betina yang ada di rumah mereka Kemudian Dajjal tidur di pangkuan patung itu Keesokannya, bapaknya mendapati Dajjal masih tidur di pangkuan patung sapi tadi Kejadian ini kemudian disampaikan kepada tetangga Hingga kemudian berita ini tersiar dan terdengar oleh hakim Bagi hakim, Dajjal kecil merupakan anak yang ajaib dan bisa membawa keberkahan Karenanya si hakim ingin memilikinya Dia kemudian menyusun siasat untuk menjebak bapak Dajjal Selanjutnya, bapak Dajjal diminta menghadap ke hakim kota Dan dipaksa untuk mengaku bahwa kabar yang tersiar merupakan rekayasa dirinya semata Bapak Dajjal dipaksa untuk mengaku bahwa dirinya lah yang mengangkat anaknya Dan menaruhnya di pangkuan patung sapi itu Karena bapak Dajjal menyangkal tuduhan itu, dia dipenjara dan disiksa Kemudian Dajjal diambil oleh hakim dan dirawat di dalam istana Dalam menghadapi siksa di penjara, bapak Dajjal tidak kuat sehingga ia terpaksa mengakui kebohongan itu Setelah ia mengaku, bapak Dajjal pun diusir Maka tinggallah ia sebatang karah karena ulah anaknya itu Tidak lama setelah diusir, bapak Dajjal meninggal dunia Setelah berada di dalam istana sekitar 1 tahun 1 bulan Negeri Samiri dilanda bencana dasyat Allah Ta'ala memusnahkan negeri itu karena perbuatan penduduknya menyembah perhala Dan maksiat yang melampaui batas Kemudian Allah memerintahkan Jibril untuk menyelamatkan Dajjal Dan membawanya ke sebuah pulau terpencil Pulau itu berada di lautan luas yang disebut Laut Yaman Pulau yang didiami Dajjal ini dikenal dengan nama Jazira At Subban Ar-Rahim Wa'ad-Dabah-Albah, yakni sebuah pulau yang terdapat ular mengerikan dan hewan berbulu tebal Hewan melata yang berbulu tebal inilah yang menjaganya selama Dajjal mendiami pulau itu Hewan itu disebut sebagai aljasasah yang bisa berbicara seperti manusia Pulau itu berkurang kecil bagaikan tumpukan bebatuan Pulau itu terpisah dari gugusan pulau-pulau lain Dajjal sepanjang hari sepanjang tahun selalu tidur layaknya penghuni goa Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa untuk berlangganan dengan menekan tombol subscribe Dan bagikan video-video kami Agar pesan kebaikan ini dapat menyebar luas Wa'akhiron Wa'bila taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh